Pemisah Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah perjalanan wisatawan Nusantara pada periode Januari hingga November 2023 tercatat 749 juta perjalanan. Sementara angka wisatawan mancanegara mencapai 10,4 juta kunjungan. PLT Kepala BPS Amalia Adiningar mengatakan perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang Januari hingga November naik 11,99 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 dan lebih tinggi 14,84 persen jika dibandingkan periode yang sama sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2019. Ada pun 6 destinasi utama wisatawan domestik ada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dan Banten. Selain itu, Amalia juga memaparkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di bulan November 2023 sebanyak 917.410 kunjungan atau turun 6,24 persen secara bulanan. Namun secara kumulatif sampai dengan November 2023 jumlah kunjungan wisatawan ke tanah air mencapai 10,4 juta kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan hingga November 2023 meningkat 110,86 persen secara tahunan jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 sebesar 4,93 juta kunjungan. Hingga November 2023 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke tanah air mencapai 10,4 juta kunjungan. Jumlah kunjungan Wisman hingga bulan November tahun ini meningkat sebesar 110,86 persen dibandingkan dengan total kunjungan Wisman pada periode yang sama di tahun 2022 lalu. Secara kumulatif hingga November 2023 jumlah perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan Nusantara adalah sebanyak 749,11 juta perjalanan. Angka tersebut meningkat 11,99 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan ini sudah lebih tinggi 14,84 persen dibandingkan kondisi sebelum pandemi COVID-19 selama periode Januari sampai November. Terima kasih.